assalamualaikum kembali lagi di channel dapur buktitin kali ini buktitin akan membuat roti tawar goreng coklat sebelum kalian tonton videonya jangan lupa ya klik tombol subscribe nya dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui resep masakan dan minuman terbaru dari buktitin Oke langsung saja kita lihat bahan-bahannya 5 lembar roti tawar susu kental manis warna coklat secukupnya susu kental manis warna putih secukupnya satu sendok makan gula pasir satu butir telur ayam dan margarin secukupnya cara membuatnya kita ambil satu lembar roti tawar lalu kita gunting pinggirnya ini seperti ini kita gunting sampai pinggir-pinggirnya habis tergunting nah ini seperti ini selanjutnya kita ambil lagi lalu kita gunting sampai semuanya tergunting habis nah ini sudah selesai semuanya roti tawar sudah siap kita gunakan selanjutnya kita ambil roti tawar yang sudah kita gunting pinggirnya tadi kemudian kita pipihkan dengan gelas ini permukaannya kita pipihkan dengan gelas sampai benar-benar pipih ini kita gilas dengan gelas nah ini ujung-ujungnya kita pipihkan sampai seperti ini kemudian kita siram dengan susu kental manis warna coklat di permukaan atasnya sampai tertutup nah ini kita siram dengan susu kental manis di permukaan atasnya sampai seperti ini kemudian kita gulung berlahan-lahan ini kita gulung rotinya berlahan-lahan sampai seperti ini ini sudah kita gulung kemudian kita sisihkan selanjutnya kita ambil lagi roti yang masih tersisa sampai semuanya habis nah ini roti yang terakhir sudah selesai kita gulung juga kita sisihkan selanjutnya roti tawar gulung siap kita goreng sebelum kita goreng rotinya kita pecahkan telur nah ini kita kocok telurnya lalu kita tambahkan susu kental manis warna putih ke dalam kocokan telur ini sambil kita kocok telurnya kita tambahkan susu kental manis warna putih lalu kita kocok lagi sampai tercampur rata nah ini sudah siap kita gunakan kemudian kita panaskan teplon selanjutnya kita tambahkan margarin nah ini kita cairkan margarinnya sampai benar-benar cair nah ini kita tekan-tekan supaya memudahkan mencairkannya ini kita aduk-aduk margarinnya sampai margarinnya cair kita aduk-aduk nah ini kita aduk yang masih menempel kemudian kita kocok lagi telur lalu kita masukkan roti yang sudah kita gulung tadi lalu kita goreng di atas teplon nah ini cukup dua aja kemudian kita diamkan sampai permukaan bawahnya masak setelah permukaan bawahnya masak kita balik rotinya berlahan-lahan nah ini kita balik satu per satu kemudian kita diamkan sampai permukaan lainnya masak juga setelah merata masaknya kemudian roti goreng siap kita angkat ini kita angkat lalu kita goreng roti yang masih tersisa sampai semuanya masak juga setelah semua roti tergoreng habis lalu kita taburi gula pasir di atasnya ini kita taburi semuanya di permukaan atas selanjutnya kita ambil satu roti yang sudah kita goreng lalu kita potong nah ini kita potong rotinya nah terlihat seperti ini coklatnya penuh roti tawar goreng coklat siap kita hidangkan nah inilah resep roti tawar goreng coklat ala buktitin jangan lupa ya klik tombol subscribe nya dan nyalakan tombol loncengnya serta tonton juga video lainnya dari channel dapur buktitin silahkan mencoba terima kasih nyam hmm